Pemirsa tim menggerak PKK Desa Dangin Purikau kecamatan Den Pasar Utara mengadakan pelatihan tatarias rambut dalam upaya mempercantik diri di kegiatan pesta maupun opacara adat. Kegiatan pelatihan tatarias ini menghadirkan pemilik LKP Salon Agung, anak Agung Ayu Ketut Agung di kantor desa setempat. Ketua tim penggerak PKK Desa Dangin Purikau, Ida Ayu Triwati Ariwibawa mengatakan, tujuan pelatihan tatarias ini adalah untuk melestarikan busana adat Bali serta untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan pengetahuan di bidang tatarias serta busana adat Bali. Hal tersebut dikarenakan seringnya di Bali melaksanakan kegiatan adat. Kedepannya para peserta dapat menjadi perias sehingga mampu menambah pendapatan keluarga. Ditambahkannya, pelatihan ini juga untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu dan para kader PKK untuk tatarias sehingga mereka minimal bisa merias diri sendiri tanpa harus pergi ke salam. Apalagi saat ini, busana adat dan tatarias adat kepuran sangat penting sekali diketuhi masyarakat dalam upaya pelestarian adat Bali dan ajok Bali. Agar jangan sampai masyarakat menggunakan busana adat dan tatarias tidak sesuai dengan pakem yang ada di Bali. Semakin gede, semakin canggih. Tidak lain adalah untuk melestarikan budaya adat Bali, khususnya di Deng Pasar, umumnya di Bali mungkin. Jadi yang kedua adalah untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu, mungkin dikidiprioritaskan kepada ibu rumah tangga. Sehingga tujuannya tidak lain adalah untuk pemerataan ekoromi, mungkin nanti setelah ibu-ibunya sudah bisa melaksanakan itu, mungkin juga dipakai untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga kecil. Pelatihan keterampilan berhias ini bekerjasama dengan LKP dan Salon Kecantikan Agung, sehingga diharapkan para ibu PKK mampu dengan cepat menguasai cara membuat sanggul, sehingga mengurangi waktunya ke salon untuk berhias dan memasang sanggul saat ada upaya carah adat. Kebetulan pelatihan ini kita bekerjasama dengan Salon Agung, mungkin yang setiap tahun. Kita sudah laksanakan mungkin yang sudah berapa kali, jadi harapan kedepannya biar secara kontinu diadakan setiap tahun, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti ini. Dalam sepatan tersebut diberikan bagaimana cara merias payas adat madia dan agung, serta cara membuat pusung tagel dan goncer, bahkan tengkuluk lenunakan dan cara berbusana adat yang baik dan benar.